Intro Jadi kalo misalkan Sila yang ngelakilin Lomba Putra Putri Kampus disini Itu yakin banget, suatnya bakalan banyak banget Wait a minute Emang lo Smark boy Ya jangan sampe kalau ya sama boy Wuh seru banget nih pak Untung aja mereka semua masih pada latihan Jadi gue masih sempet deh nonton mereka Smark boy Aduh raya lo tuh gimana sih Kita kan kesini buat urusan Putra Putri Kampus Ampun Deva, sabar dikit napa Ih Wah gila gue keren banget Lo liat gak fa? Tuh Ya elah buat urusan beginian aja dia semangat banget Loh Terus gimana dong urusan Lomba gue? Duh fa Serius deh gue nih sebagai pembalap agak sebel juga ya sama lo Ya elah raya Gue tuh bukan yang ngelarang dia buat motor-motoran Tapi kan dia udah janjian sama gue Kenapa dia malah sibuk sama urusannya sendiri sekarang Aduh fa Yaudah deh iya Sensi banget sih lu Udah lu samperin tuh Kayaknya mereka semua udah pada kelar deh Yaudah yuk Yes Yes gue menang Jelas Gue juara dua Gue finish duluan Warga-warga gimana? Di apaan sih orang gue yang nyampe duluan ya kan? Bener gak? Aja lu Jelas-jelas gue duluan yang sampe Para saksi Gimana? Eh saksi gimana? Orang band depan gue nyampe duluan Berarti gue luar dua-dua Barangan gak ada saksi Gak ada saksi Ada yang menang dan yang terhadap dua Orang barengan begitu nyampe nya Iya gak? Barengan gimana sih jelas-jelas gue yang juara dua Pokoknya gue juara dua Pokoknya gue juara dua Yang gue duluan gimana sih lu? Gini 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 Yaudah yaudah Yang juara dua gue Yang juara satu kalian berdua Gak mau gue Lu asal itu si combrok Gue gak mau Gue gak mau juara satu gue tetap juara dua Iya pokoknya gue juara Hah? Gua 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 Sweet-sweet-sweet deh Gua dua aja Jelas-jelas Gua juara dua Jelas-jelas Ah asbalok Lo lupa apa? Kita hari ini ada jadwal sekolah kepribadian Ya lo ngapain nyusulin gue kesini? Liat kang Gue lagi latihan buat lomba rotres Dan ini jauh lebih penting daripada putra-putri kampus Hah? Lo bilang rotres lebih penting daripada putra-putri kampus? Ya ampun putra-putri kampus tuh lebih penting Lo gak inget apa kita diancam Kalo kita gak ikutan, lo bakal di-DO dan gue bakal di-scores Iya gue juga tau dan gue inget kali Lu pikir gue udah pikun Yang jadi permasalahan gue kenapa lo nyusulin gue kesini Kan kita udah janjian kemarin kita akan jalan kesana masing-masing Yaudah emang kenapa kalo gue susulin lo kesini? Gue pengen supaya lo tuh gak telat Jadi kita gak dimarahin Gue bisa jalan sendiri dan gue gak mungkin telat Yang telat itu elu Orang yang pelor elu, hidung mancung Ya elu ngapain ngurusin urusan gak jelas kayak gini? Malu dong, berantem mulu Liat tuh banyak orang Lo mendingin jalan sekarang deh boy Kita udah kelar juga latihannya Lo sekarang jalan ke sekolah kepribadian Biar pribadi lo jadi lebih baik Sama kayak gue Yaudah lo sana jalan boy Lagian kan kampus udah milih lo Kalo lo menang kita juga bangga pasti Ya gak? Yaudah yaudah Gue jalan Raya, lo ikut suruh gue ya? Aduh pak Maaf banget nih, lo gak liat Gue udah pake jaket Udah siap banget buat latihan motor Keren lo Jadi lo dateng kesini mau latihan motor? Pusenah Nih lo pake motor gue nih Raya jangan dong Jangan dong Raya jangan dong Ayo dong lo ikut sama gue Gue gak bisa pak ya Ya Raya gue gak mau berduaan sama si S Balok Please lah lo temenin gue please Aduh sorry banget pak untuk kali ini Gue gak bisa nih ya Maaf banget nih ya Lo hati-hati ya Lo mau debat disini Nungguin Raya atau lo mau jalan? Kalo lo mau telat ya gak apa-apa Lo disini aja Putih motor gue ya Duh lo tas gue Ayo Yaudah ayo Ya kalo ayo jalan dong Aduh S Balok kenapa sih harus pake tarik-tarik Iya gak apa-apa biar cepet Lepasin tangan gue ya Lama banget coba Yang mana kuncinya? Ini udah gue buka Pak Saya ini Pernah juara favorit Dalam lomba wajah majalah remaja Dan juga Saya sering dapet endorse di IG Terus juga ya pak Saya itu sering casting iklan Sinetron Film Jadi pada dasarnya Saya ini udah terbiasa Di depan kamera Harusnya ya pak Yang jadi wakil untuk lomba putra-putri kampus itu saya pak Bukan Reva Bener banget pak Followers di IGnya Silla juga itu udah banyak banget Dan dia juga punya Youtube yang subscribernya banyak ya kan Silla? Jadi kalo misalkan Silla yang ngelakilin lomba putra-putri kampus disini Itu yakin banget Quotnya bakalan banyak banget Wait a minute Emang lombanya berdasarkan hasil food ya? Setau tata Itu semua kan keputusan juri Iya kan pak? Betul sekali Lomba putra dan putri kampus Memang tidak berdasarkan vote Tapi keputusan mutlak dewan juri Soal kenapa Repa yang ditunjuk Untuk mewakili universitas Dalam lomba putra-putri kampus Karena itu sudah Menjadi kesepakatan Beberapa dosen Dekan Dan juga rektor Iya pak Saya ngerti Saya paham Tapi Repa itu kan anak semester baru Dan dia juga pindahan dari kampus luar Jadi kenapa dia yang ditunjuk pak? Prestasi Repa di AUSI Itu sangat luar biasa Dia lulusan dari high school Dengan predikat Highest horror Dan Repa juga memiliki level Di atas 600 Itu kenapa Kami memilih Repa Untuk ukut lomba Sedangkan Sila Nilai akademiknya juga kurang Padahal Hal itu sangat mempengaruhi Penilaian dalam lomba putra-putri kampus Benar juga sih Kan kemarin nilai ulangan ekonomi Sila Eh Jadinya Remedial Tidak 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 Gue harus batalin Reva Jadi wakil kampus dengan cara lain Ya udah pak Kalau begitu Saya permisi ya Saya doain Untuk lomba putra-putri Semoga kampus kita yang menang Ya siap pak Ya terima kasih Silahkan 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 Sama-sama Jangan ada kepancing emosi Sama-sama Terima kasih.